Pemimpin Yisbullah Hassan Nasrullah bersumpah bahwa mereka akan terus memerangi militer Israel di perbatasan Libanon-Israel untuk mendukung sekutu Palestina Hamas di Gaza. Hal tersebut diungkapkannya dalam sebuah video yang disiarkan di televisi pada Senin 13 Mei 2024. Nasrullah juga mengatakan aktivitas militan dari sekutu-sekutu. Hamas di Irak, Yaman, dan Libanon yang semua didukung oleh Iran, telah menekan militer Israel selama perangnya di Gaza. Isfullah dan Israel telah melakukan kontak senjata hampir setiap hari di sepanjang perbatasan sejak perang di Gaza dimulai pada 7 bulan yang lalu. Puluhan ribu orang mengusi di sepanjang perbatasan kedua negara itu. Ia mengatakan bahwa Israel sekarang berada di Jalan Puntu dalam operasi mereka di Rafwah karena kini mereka berusaha menumpas Hamas. Meskipun telah berbulan-bulan membombardir daerah kantong Palestina yang kecil itu. Lebih lanjut, Nasrullah juga menepis pernyataan dari para pejabat Israel yang menjajikan perang habis-habisan di Libanon. Dan menyatakan bahwa tujuan Isfullah adalah untuk menghentikan keterlipatan tekanan musuh di Gaza. Ada pun serangan-serangan Israel telah menewaskan lebih dari 350 orang di Libanon. Yang sebagian besar dari mereka adalah pejuang Palestina dan kelompok-kelompok sekutunya. Namun, dilaporkan juga terdapat 50 lebih warga sipil yang tewas. Sementara di Israel, serangan dari Libanon ini telah menewaskan sedikitnya 10 warga sipil dan 12 tentaranya. Terima kasih telah menonton!